hai 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 guys welcome back it's mewen kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengikuti seperti EWM jadi kemarin ada yang request pada saya untuk membuat versi tone pastel di Lightroom sebenarnya saya sudah pernah buat ini dan pastel di tapi di Adobe Photoshop ya bukan di Lightroom jadi sekarang saya akan membuat tone itu di Lightroom Oke jadi pertama kita import dulu gambarnya jika sudah kita ke develop aja langsung oke setelah teman-teman masuk ke develop dan sudah siap untuk mengedit kita langsung edit di pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengatur temperatur temperatur ya ini tergantung foto saya naikkan sedikit agar cahainnya lebih banyak dan tin juga disanaikan sekitar 36 lalu exposure ini sebenarnya tidak perlu terlalu banyak barang saya turunkan kena seperti terlalu besar jadi saya turunkan sekitar min 40 lalu kontras saya naikkan hal ini agar sedikit agar sedikit lebih ajam lalu highlights highlights saya naikkan sekitar 24 oke lalu shadows ini kita turunkan sedikit karena di dalam tone EWM sidusnya cukup gelap tapi hal lainnya cukup terang dan white kita naikkan black kita turunkan sedikit oke jadi setelah itu kita ke clarity ini sebenarnya naikkan karena foto EWM itu tajam ya tajam ya tajam oke setelah itu kita ke tone curve nah pada tone curve ini ada awalnya RGB kita ubah ke red oke di red kita akan beri dua poin pertama poin pada disini dan disini oke setelah itu kita drag yang poin bawah yang poin bawah ke atas sorry poin bawah ini ke bawah poin atas ke atas oke seperti ini sudah sedikit terlihat pada bagian ini sudah ada bagian pastelnya kita sekarang ubah ke blue kita akan memberikan blue di 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 seduce karena pada tone EWM sedusnya berwarna biru oke terlihat oke kita seperti ini oke oke setelah itu kita ke HSL, lalu pada HSL kita pada red, misalnya sedikit saja naikkan yellow orange di sini tidak duduk dalam terlalu keras karena mungkin warnanya kurang sesuai dengan warna yang lain ini naikkan, blue green, ini kita naikkan dulu pada luminance, blue misalnya saya naikkan hue, hue, ini saya akan sedikit setelah itu kita ke blue ini sebenarnya tidak terlalu pengaruh, misalnya mungkin pada gambar yang berbeda oke, lalu pada split toning, hue kita buat pada bagian 283 dan shadows, ini 210 oke, lalu kita naikkan sedikit saja, ini tidak terlalu keras karena pastelnya cukup soft oke, di sekitar oke, di sekitar 12.98 oke, tentu saja pada foto EM, details masalah pening cukup bagus, maka kita naikkan sedikit mesin yang tajam lalu noise reduction sedikit saja oke, lalu kita ke camera calibration atau camera calibration, seperti ini kita perlu naikkan hue, atau blue sedikit agar tidak terlalu pink dan red sedikit saja sedikit saja sekitar minus 7 saja oke lalu pada saturation kita naikkan sedikit agar lebih cerah pada bagian oke oke mungkin seperti ini jadi setelah ini kita bisa save atau bisa di bikin preset oke, setelah ini kita bisa misalnya saja export seserah, rokasinya misalnya saya buat hanya ke desktop export kalau kita buat quality 1% jpeg color SLGB resolusi oke setelah buat quality 1% ini penting teman-teman karena jika rendah akan mengurangi kualitas dari editan kita lalu export kita bisa lihat oke inilah dia editan kita pertama pastel oke 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 lalu teman-teman bisa melakukan meng-copy settingan editan set ini dengan cara kita bisa mengklik kanan pada bagian bawah kanan bawah kiri lalu kita ke develop kita copy settings nah disini kita copy lalu kita ke bagian foto yang belum ditaruh efek lalu kita klik kanan develop paste settings boom jadi oke guys kira-kira itu tutorial kita kali ini jika tidak bisa menanfaat jangan lupa share jangan lupa juga subscribe like dan comment sampai jumpa di video selanjutnya bye